Laga kualifikasi Piala Dunia Rondet 3 melawan Bahrain telah usai. Skor berakhir dengan skor 2 sama. Sebenarnya timnas Indonesia berhasil meraih hasil positif dapat imbang melawan Bahrain. Sesuai target yang diinginkan Erik Tokhir. Tapi pada pertandingan ini, diwarnai banyak drama guling-guling. Dan wasit yang memimpin laga ini, yaitu Ahmad Lekaf. Pemimpin laga penuh kontroversi, dan merugikan. Timnas Indonesia, puncaknya Ahmad Lekaf, memberikan tambahan waktu yang harusnya 6 menit. Setelah tambahan waktu telah usai, laga terus berjalan. Dan di menit 98 Bahrain dapat menjebloskan gawang yang dijaga Morden Pes. Dan membuat skor imbang menjadi 2 sama. Dan salah satu pengamat sepak bola. Yaitu Coach Justin menilai. Kemenangan Indonesia seperti dirampok dari timnas Indonesia. Dan banyak. Sekali keputusan wasit yang sangat merugikan timnas Indonesia. Gue dari awal bilang, kalau sekarang kita dapat 1 poin, it's okay. Yang penting jangan kalah. Cuman setelah kita melihat perjalanan pertandingan, ya kita dirampok. Dijelas banget kita dirampok. Apakah kita main lebih bagus? Gak juga. Bapak kedua ya? Bapak kedua. At least, at least kita gak memberi banyak peluang gitu loh. Iya kan? Tapi kalau lu udah dapet 6 menit itu udah cukup banyak. Ditambah 2 menit ekstra, hampir 3 menit ekstra itu gak make sense. Sama sekali gak make sense. Dan kelihatan banget di babak kedua, pelanggaran kecil ya. Itu selalu diuntungkan kata Revik. Ini berkali-kali terjadi. Ini bukan pertama kali terjadi. Kita dapat wasit Arab selalu kena begini. Dan harusnya kemenangan pertama Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia ini. Menjadi kado ulang tahun terindah untuk Sintayong. Tapi semuanya dirusak karena keputusan wasit.